Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede didampingi ibu Bayangkari beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Mapolsek Cikembar pada Kamis 16 Maret 2023 Kedatangan orang nomor 1 di Bayangkara Kabupaten Sukabumi tersebut selain oleh Kapolsek beserta jajaran juga disambut oleh Porko Pincam Cikembar perwakilan dari perusahaan, tokoh agama, dinas perhubungan, serta kepala desa sekecamatan Cikembar Dalam kesempatan tersebut, sejumlah tamu undangan berkesempatan untuk curhat atau menyampaikan aspirasi kepada Kapolres Sukabumi Ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian kami berkait dengan bagaimana situasi katipas di sini Ada beberapa curhat yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat Tokoh pinuda berkait dengan bagaimana beberapa tempat yang menjadi paredaran penyalahgunaan narkoba Nah, kami tadi sudah dijadikan itu menjadi PR bagi kami Nanti dari tim, baik itu dari Polsek, maupun dari Porres atau narkoba Porres Pak Pincam Cikembar akan dilaksanakan kepada saya dalam rangka pemberantasan paredaran narkoba Termasuk juga ada dalam rangka menjelang atau menyambut bulan susi Ramadan Ada beberapa curhatan lokasi-lokasi tertentu yang menjual minuman keras Saya tadi berikan target kepada Pak Kapolsek Sore ini sudah dilakukan rajia operasi pekat di lokasi-lokasi yang dimaksud Sehingga menjelang daripada bulan puasa Ramadan Kita, umat Islam, bisa menjalankan kuasa Ramadan dengan khusus Tanpa ada gangguan-gangguan seperti itu Timbawan dan kepada masyarakat dan remaja terkait dengan narkoba ini Baik untuk masyarakat ya, khususnya para orang tua ya Karena dari beberapa pelaku penyalahguna narkoba yang kita amankan di Porres Itu rata-rata anak-anak tanggung usia SMP maupun SMA Ataupun putus sekolah Para orang tua tolong diawasi dan diasuh anak-anaknya Jangan dibiarkan begitu saja Terutama masalah handphone ya Selama ini mungkin kita tidak sadar Kapan terakhir kita mengecek handphone anak-anak kita Coba dilihat apa kontennya di dalam Apa browsingannya di dalam Tidak tentu kemungkinan Mereka belajar dan memahami Serta mencoba-coba mengenai narkoba Dan kehidupan-kehidupan liar lainnya itu dari handphone Sehingga perlu pengawasan kita semua sebagai orang tua untuk sekali Secara rutin melakukan pengecekan terhadap isi daripada handphone anak kita masing-masing Untuk masyarakat ini tidak ditemukan anak-anak nongkrong dan diduga sedang Mengkonsumsi narkoba Apa yang harus dilakukan Yang pertama kami minta peran aktif dari masyarakat Untuk bersama kita usili mereka Jangan biarkan anak-anak yang nongkrong Dan para pelaku-pelaku penyelakuran narkoba ini merasa nyaman menggunakannya Atau nongkrong di daerah kejamatan Sikembar ini Caranya kalau memang ada mereka kumpul Himbau mereka untuk bubar Kalau tidak sanggup beritahu ke Babi Nengkati Mas Kalau Babi Nengkati Mas perlu kekuatan Pak Kaposek dan Jajarannya akan mengusir Menghimbau mereka semua untuk tidak nongkrong-nongkrong Untuk tidak menyalahgunakan narkoba di wilayah kejamatan Sikembar ini Harapan saya, harapan kami Sebagai Kapolres Sukabumi dan jajaran Baik itu Prosek Cikembar Agar semua masyarakat sama-sama yuk Kita menjaga kondusivitas Kabupaten Sukabumi ini Khususnya menjelang daripada puasa Ramadan Agar semuanya kondusif Tidak ada riak-riak Tidak ada permasalahan Dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan khusus Dari Cikembar, Ruslan AG Gita Prilianti Sukabumi Zon mengabarkan